Baik ya, ini kita persiapkan dulu data yang akan digunakan untuk merunning program SWMM. Yang pertama adalah peta jaringan Anda harus siap dulu dengan nomor-nomor yang sama seperti nomor yang kita pakai untuk menghitung dimensi salurannya. Ini saya ambil contoh dari salah satu temannya, salurannya ada 3, 1, 2, 5, kemudian 3, 4, 2, 5. Tetapi sebenarnya saluran 3 ini ada dua arah ya, karena di lulu itu satu saluran dari titik itu menuju ke kanan, yang satunya lagi dari titik itu menuju ke bawah, sehingga untuk SWMM ini harus dianggap titik yang berbeda, untuk itu saya beri nomor 9. Jadi ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ditambah satu yang di hulunya ini, karena seolah-olah satu titik, padahal itu sebenarnya dua titik karena mengarahnya berbeda. Kalau dianggap satu titik programnya enggak mengenali. Setelah itu kita siapkan data DTA-nya, ya, DTA ini Anda sudah pernah kerjakan seperti ini kan, yang dibagi-bagi ini. Ini kita siapkan DTA-nya, saya beri nama DTA-nya blok, jadi bloknya ada dua ya, blok yang utara sama selatan. Kemudian ada DTA jalan yang panjang, DTA jalan panjang itu yang ini, kemudian DTA jalan pendek yang ini. Lalu kita tulis luasnya dalam meter persegi, sudah pernah dulu di Excel ya, kemudian dikonversi ke hektare, karena programnya ini DTA-nya dalam satuan hektare. Lalu L0 juga kita tulis, L0-nya ini adalah seperti yang dihitungan debit banjir, itu adalah setengah dari lebar jalan atau lebar bloknya. Nah, itu disebut sebagai overland width kalau di SWMM ya, jadi kita tulis saja. Tabel Excel ini nanti akan saya share ke Anda, jadi langsung bisa diisi dengan data masing-masing. Lalu yang kita butuhkan lagi adalah koefisien kekasaran untuk lahan yang gedap air. Sebagian besar dari lahan kita di tugas besar ini adalah lahan gedap air, karena ditutup oleh rumah dan asfal, rumah dan jalan, asfal atau puffing. Ini di SWMM ini yang ditanya dulu adalah koefisien kekasaran yang lahan yang gedap air, 0,1 untuk rumah, 0,013 untuk jalan. Itu bisa dilihat di tabel ini ya, tabel yang ada di PPT. Setelah itu kita tuliskan persentase lahan baik blok maupun jalan DTA itu ya yang gedap air, imperfuse ya kalau di SWMM istilahnya. Persentase yang gedap air berapa? Nah, kalau untuk blok, sebenarnya kasus punya temannya ini semuanya gedap air ya, karena tidak terlihat ada halaman. Kalau memang semuanya gedap air ini boleh dibuat 100% gedap. Tapi ini saya asumsikan 90% itu tertutup atap, 10%-nya itu halaman yang masih lolos air. Kemudian untuk jalan, DTA jalan, ini 100% gedap air, dianggap tidak ada bau jalan ya. Lalu koefisien kekasaran yang tidak gedap airnya ini saya tuliskan 0,2, itu saya asumsikan sama dengan tanah dengan rumput tipis gundung. Kemudian, lalu data yang perlu kita siapkan lagi adalah data salurannya. Salurannya ini ada saluran 31, 12, 94, dan seterusnya. Panjangnya sesuai dengan LD. Bentuknya ini kita tetapkan rektangular itu persegi ya. Kalau di SWMM istilahnya rektangular. N-nya, koefisien kekasaran bahan untuk batu kali 0,025. Untuk yang gorong-gorong, gorong-gorong 25, itu bentuknya lingkaran dengan koefisien kekasaran 0,013. Lalu elevasinya juga ditulis awal-akhir seperti ini. Itu untuk persiapan data saluran. Selanjutnya, data hujan. Data hujan ini, kalau kita pakai SWMM itu tujuannya adalah mengetahui air itu meluap pada jam berapa. Di samping kita mengecek kapasitas saluran kita sudah cukup atau belum, kita juga bisa memanfaatkannya lebih lanjut untuk peringatan dini banjir. Untuk itu kita harus punya data hujan jam-jaman. Padahal kan hujan yang kita pakai itu kan hujan harian, 100 ya. 100, ini adalah hujan rancangannya misalnya begitu, 100 mm per hari. Kalau mau diubah jadi jam-jaman, sebenarnya kita harusnya request data hujan jam-jaman. Atau kita ambil dari alat ukur hujan kita yang ada di lab hidro ya. Tapi karena tidak ada data, jadi kita pakai asumsi bahwa hujan itu durasinya 7 jam. Jadi 100 mm per hari itu terjadi dalam 7 jam. Ini datanya ini sifatnya asumsi seperti karakter hujan di Malang pada umumnya ya. Hujannya mulai jam 2 gitu ya, kemudian peaknya, puncaknya nanti jam 4, lalu redahnya jam 6, jam 7. Jadi distribusi hujannya seperti ini. Nanti ini tinggal Anda masukkan curah hujan rancangan Anda misalnya 95 gitu ya. Itu nanti datanya langsung berubah sendiri. Nanti kalau ingin tahu detailnya gimana, diskusi di luar kelas saja ya. Jadi ini hanya untuk input data. Setelah itu kita punya data debit dari blok sebelumnya ya, yang 0,5, 1, 2, 1,5. Itu kalau di SOMM harusnya dibuatkan distribusinya juga. Jadi jam berapa sih debit itu mengalami kondisi puncak? Nah ini akhirnya saya pakai asumsi juga, jadi langsung dipakai saja. Saya asumsikan debitnya itu mulai meningkat itu jam 3, jam 4, dan jam 5. Setelah itu kembali lagi 0. Nah ini memang asumsi sangat kasar ya. Kalau sesungguhnya kita harus melakukan simulasi juga untuk yang hulu. Ini adalah 1 meter per kibik per detik diambil dari soal ya. Seperti itu ya untuk persiapan datanya. Mana ada yang mau ditanyakan? Saya baru persiapan data ini ya. Baik, untuk selanjutnya kita coba untuk meng-input datanya. Langkah-langkahnya sudah saya siapkan di sini ya. Yang pertama kita buat dulu daerah tangkapan air. Daerah tangkapan airnya itu dilihat dari peta jaringan kita. Jadi ada 2 blok, kemudian 4 jalan. Terus kita buat stasiun hujannya. Dan sekalian setting data hujan. Terus kita masukkan data hujannya. Setelah itu kita buat titiknya. Lalu kita buat salurannya. Jadi, DTA itu di SUMM istilahnya subcatchment. Kalau data hujan, istilahnya rain gauge. Kalau titik, titik ini nomor simpul saluran, itu istilahnya junction. Pembuangan akhir menuju ke gorong-gorong, itu istilahnya outfall. Nanti simbol-simbolnya bisa dilihat di toolbar yang kanan atas. Saluran itu istilahnya conduit. Jadi, bukan channel ya, tapi conduit. Setelah kita input semua jaringannya, baru kita isi parameter-parameternya. Sesuai Excel tadi, seperti ini ya. Di setting, lalu di running. Baik, kita coba saja untuk membuat jaringannya. Mulai dari ini ya, ini adalah subcatchment dulu. Subcatchment adalah DTA ya. Jadi, DTA rumah. Klik, klik biasa, klik biasa, klik biasa, lalu klik kanan. Kalau mau bikin supaya close, langsung DTA-nya itu di klik kanan. Ini kurang ngempel ya. Saya hapus saja. Untuk luasnya DTA ini, yang kita gambar ini memang tidak skalatis. Sebenarnya dibuat skalatis juga bisa, tapi kita nanti memasukkan luasannya berapa, sehingga tidak skala pun tidak masalah. Jadi, ini DTA-nya jalan utara. Ini DTA yang jalan selatan. Ini DTA yang jalan... Barat. Ini DTA yang jalan timur. Seperti ini ya. Subcatchment ini semua item ya. Ada subcatchment, ada hujan, lalu ada titik, titik itu junction, lalu ada saluran, itu conduit. Itu nanti akan muncul di browser. Ini namanya project browser ya. Project browsernya. Seperti subcatchment itu ada di hari. Itu nanti muncul di sini. Jadi, DTA-1, itu yang ini. Ini DTA-2 gitu ya. Ini kalau mau diubah namanya bisa. Misalnya mau diganti subdas gitu, boleh. Tinggal diklik dua kali di sini. Terus kita ganti subdas. Nah, ini nomor dari subcatchment-nya kan enggak muncul. Harusnya muncul ini DTA-1, 2, supaya kita gampang identifikasi ya. Untuk itu, kita bisa mengubah di sini. Tool, Map Display Option, Annotation. Jadi, Tool, Map Display Option, Annotation ini semuanya di cawang. Jadi, muncul simbolnya. DTA-1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, kita pasang stasiun hujannya. Rain gauge. Rain gauge itu yang ini ya, gambar awan. Karena kita sudah menghitung hujan daerah, berarti stasiun hujan itu sudah tidak diperhatikan lagi. Sebenarnya kita punya tiga stasiun hujan ya. Kalau kita tidak menggunakan hujan daerah, kita bisa memasukkan tiga stasiun hujan itu di sini, di sini, dan di sini gitu ya. Sesuai dengan koordinatnya, itu bisa. Tapi karena kita kemarin sudah menghitung hujan daerah, ya sudah ini diabaikan saja. Jadi, stasiun hujannya cuma satu saja. Cara mendelete-nya bisa dari objeknya ini terus di-delete. Bisa juga dari project browser ini, tanda plus sama minnya di-klik ya. Ini namanya hujan 1. Kalau mau diganti namanya juga bisa ya. Ini kebetulan sudah saya setting awal, kalau rain gauge dikasih nama hujan. Nah, ini misalnya mau diganti stasiun hujan 1, gitu juga bisa. Setelah itu kita setting notes-nya ya, junction. Junction ini titiknya, bentuknya seperti ini ya. Jadi, kita klik ini titik 1, kemudian ini titik 2, lalu titik 3. Nggak urut, nggak apa-apa. Nanti namanya bisa diganti sendiri ya. Titik 4, titik 5, itu pembuangan akhir. Nah, ini jadi titik 9. Jadi, yang kiri atas tadi, saya kasih nama titik 9 ya. Ini yang saya maksud tadi, karena salurannya itu ngalirnya ada yang ke bawah dan ke kanan, karena dia di ujung hulu ya, itu harus didefinisikan jadi 2 nomor kalau di SUMM. Jadi, kita bikin nomor dummy, satu namanya titik 9. Setelah itu pembuangan akhir, kita pakai outfall ya. Pembuangan akhir ini outfall, itu letaknya di sini. Disebut out 1. Kalau dicontoh soal tadi, namanya titik 5, jadi saya ganti 5 di sini. Out 5. begini ya. Jangan lupa disimpan, namanya SWMM, kelas berapa ini? MRK 1, 2 ya. Baik, selanjutnya kita buat links-nya. Links ini adalah salurannya ya. Jadi, setelah kita buat titiknya, kalau di perhitungan manual kan kita tentukan DTA, lalu tentukan titik-titik, kasih nama, interpolasi, lalu kita baru gambar saluran ya. Oh ya, kebalik ya. Kalau hitungan manual, kita gambar saluran dulu, baru memberi nama. Begitu ya, ya. Bisa dibalik-balik. Baiklah, sekarang kita buat conduit ya. Conduit atau saluran, itu simbolnya seperti ini. Add a conduit link. Klik. Klik. Ini sambungannya. Kemudian, ini saluran lagi. Lalu dari titik 9, oh maaf, titik 4-nya bukan di sini ya. Titik 4-nya di sini. Conduit lagi, titik 9 ke titik 4. Conduit lagi, titik 4 ke titik 2. Conduit lagi, titik 2 ke pembuangan akhir atau outfall. Yang gorong-gorong itu ya, maksudnya ya, outfall itu. Gini. Gambarnya bisa kita rapi-rapikan ya, nggak pengaruh nanti ke hitungan. Mau kita geser-geser di ubah-ubah juga nggak pengaruh, karena kita tidak memakai, misalnya digeser ke bawah, gini nggak apa-apa. Dipecah-pecah agak jauh, gini juga boleh. Karena kita tidak memakai sistem koordinat. Kalau mau dibikin koordinat juga bisa, tapi kali ini kita tidak pakai koordinatnya. Seperti ini. Setelah itu kita tentukan, masing-masing DTA ini dilayani oleh saluran yang mana. Jadi, DTA 5 ini kalau menurut Anda masuknya ke titik berapa pada saat mengalami hujan? DTA 5 masuknya ke titik 9 ya. Jadi kan, hulunya kan 9. Jadi, pada saat saya menjelaskan tentang konsep dari waktu konsentrasi, kita sudah tahu bahwa air itu mengalir dari titik yang tinggi, maksudnya di ujung hulunya blok, ke ujung hulunya saluran. Ujung hulunya kan yang sini. Berarti, titik 9 ini kita klik kanan, lalu kita buka properties-nya. Maaf ya, tadi salah. Harusnya sub-catchment ini di klik kanan, lalu kita buka properties, lalu kita tulis outlet-nya. Jadi, DTA 5 ini akan membuang ke mana? Ini harus diketik manual, jadi tidak ada option-nya memang, drop-down menu-nya tidak ada. Jadi, memang harus kita ketik dari DTA 5 ini akan masuk ke titik 9. Nah, ini di klik OK gini. Maka akan muncul garis yang menunjukkan bahwa DTA 5 akan masuk ke titik 9. Lalu sekalian saja kita setting untuk DTA 5 ini ya. Hujannya yang berpengaruh sama, yaitu stasiun hujan 1. Nah, areanya kita sudah hitung di air, Excel tadi untuk jalan yang pendek, itu areanya, luasnya adalah 0,004 hektare ya. Ini harap dilihat, satuannya hektare. Lalu L0-nya itu width. L0-nya 2, karena separuhnya jalan ya, jalannya 4 meter. Setengah lebar jalannya 2. Lalu, persentase slope-nya karena jalan berarti kita 2%. Persentase imperfuse-nya, kedapnya berapa? 100% kedap semua karena aspal ya. Lalu, koefisien kedapnya, koefisien asfalnya, koefisien kekasaran ke aspal, 0,013. Koefisien... Ini diisi sembarang saja ya, karena tidak ada yang tidak kedap air ya. Seperti itu. Sudah selesai untuk DTA 5. Baik ya, saya lanjutkan untuk setting dari DTA yang lain. Saya ke DTA 6, itu masuknya di titik 1. Ini ya, makanya ada panah begini, ada garis putus-putus ini menunjukkan kalau DTA ini akan berkontribusi, akan dilayani oleh saluran 2. Linkage-nya juga kita setting, kemudian luasnya 0,004, L0-nya 2, kemiringannya 2%, persentase lahan yang kedap air 100%, N-nya 0,013, N yang perfusenya dipakai diisi 0,2. Jadi, ini nanti tidak pengaruh, karena kita menganggapnya semuanya kedap air ya. Terus, sekarang jalan yang, ini bisa dilihat di sini ya, yang kita setting sekarang adalah DTA 3, yang clip-clip ini ya. Ini ada tulisannya DTA 3 juga. Sama seperti tadi ya. Masuknya kemana DTA 3 ini? Titik berapa? Outlet-nya di titik berapa? Ayo dilihat ini masuknya kemana, ini outlet-nya ini. Titik 3 apa titik 1 apa titik 9? Tiga, Bu. Ya, betul ya. Jadi, masuknya ya ke titik yang paling hulu, jadi 3. Ini tinggal diketik, titik 3. Luasnya, tadi di Excel sudah kita siapkan, 0,02. L0-nya sama, persentasenya 2%, intervius-nya 100, N-nya 0,013, yang satu lagi 0,2. Ini juga sama ya. Ini masuk ke titik 4. terima kasih. Terima kasih. Ya, kita cek lagi ya. DTA 5 sama 6 harusnya sama ya. DTA 5 ini masuknya ke... Oh, maaf-maaf. DTA 5 tadi kepencet ini ya, titik 9. DTA 5 sama DTA 6 harusnya isinya sama ini. Tadi kepencet tadi. Lalu, DTA 3 sama 4 ini harusnya sama. Nah, ini. Titik 3 tadi, salah klik ini saya. Titik 3, area 0,02. ini nanti bisa dijauhkan ya. Nah, biar kelihatan enggak ruwet gambarnya. Seperti ini ya. Terus, sekarang DTA yang rumah juga kita setting. Hujannya kita setting. Kemudian masuknya ke mana? Nah, untuk DTA 1 masuknya ke titik 3 ya. Jadi, nerima dari rumah dan jalan. Luasnya 0,1. L0-nya 10. Karena block rumah, slope-nya 1%. Nah, impervious-nya ini saya asumsikan enggak 100% karena dia masih punya halaman. Lalu, N-nya untuk rumah itu 0,1. Untuk halamannya 0,2. Begitu. Untuk yang DTA 2, sama ya, setting-nya dengan DTA 1. Outlet-nya ada di titik 4. area-nya 0,1. L0-nya 10. Persentase slope-nya 1. Persentase impervious 0,90. N-nya kedap airnya 0,1. N tidak kedap airnya 0,2. Untuk setting DTA sudah selesai. Seperti itu. Selanjutnya, untuk stasiun hujan ini perlu kita atur juga. Caranya adalah dengan membuka properties-nya. double-click ya, di project browser yang ring gauge. Di dalamnya tadi ada stasiun hujan ya. Stasiun hujan ini kita double-click. Kita lihat, ini berupa kita pakai yang volume ya. Kita pakai volume karena kita sudah membuat time intervalnya satu jam. Karena data hujan jam-jaman. Dan selama satu jam itu berapa milimeter. Itu disebut sebagai volume. Kemudian, data source-nya betul time series. Nah, satuan hujannya kita pakai milimeter ya. Seperti ini. Oke. Terus kita buka time series. Time series ini adalah data yang sifatnya berubah terhadap waktu. Contohnya data hujan sama data debit. Kita tambahkan di sini time series-nya. kita beri nama hujan jam-jaman. Tadi kan kita tahu, kita menghitung tadi ya. Hujannya tadi selama tujuh jam itu terjadi puncaknya jam empat ya. Hujan jam-jaman. Terus kita masukkan di sini. ini kita mau simulasi mulai jam 12 siang ya. Ini memang harus manual. Di copy paste dari Excel saya coba-coba juga enggak bisa. Jadi, kita masukkan data hujan. Nah, yang pagi ini enggak enggak saya masukkan karena untuk di Malang kan jarang hujan pagi. Jadi, seringnya hujannya siang, sore gitu ya. Sehingga saya coba simulasi jam 12 siang sampai jam 11 malam ya. Nah, data hujannya tadi kita masukkan yang sesuai di Excel ini. Sesuai di Excel ini ya. ini 0, 9,5 ya, 19 itu kita inputkan di sini. 0 jam 2-nya itu 9,5 19 28,6 21,4 Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat nanti grafiknya hujannya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi, jam 4 itu adalah puncaknya hujan. Nah, ini memang kita pakai rumus. Kalau kita perencanaan yang sesungguhnya kita harus pakai data dari instansi ya. Sudah, diklik OK. Maka, di time series ini akan muncul hujan jam-jaman. Hujan jam istilahnya ya. Saya beri nama hujan jam. Demikian untuk setting hujan seperti itu. Kita lanjutkan untuk settingnya ya. Jadi, tadi yang kita setting sub-catchment sudah. Lalu frame gate sudah. Sekarang kita setting channel-nya ya. Links. Channel atau conduit ini. Kita masukkan elevasi-elevasi lalu koefisien meming-nya berapa. Kita setting di sini. pakai Excel yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama, saluran satu ya. Kita double-click aja conduitnya. Ini di kiri bawah ini ada item yang objek yang bisa kita edit properties-nya. Tinggal di double-click nanti keluar parameter yang mau kita setting ya. tadi saluran satu ini ya semua kita bentuk sebagai rektangular ya. Jadi, di klik titik-titiknya terus ini rektangular. Oke. Nah, ini tinggi tinggi salurannya nanti di tahap berikutnya aja ya. Jadi, ini kita ganti trapezoidal terus maksimum depth-nya ini saya coba kebetulan tadi saya nyoba 0,3 ya. Kita coba dulu kalau seandainya salurannya semuanya dibikin 0,3 itu bagaimana. Tapi sesungguhnya yang Anda masukkan di maksimum depth ini harusnya sesuai dengan hasil perencanaan Anda. Cuman saya tadi enggak karena datanya sudah data bikinan saya enggak pakai datanya hoki juga ya. Jadi, ini langsung saya coba kalau misalnya semua saluran dibikin kedalaman 30 cm seperti apa. Lalu panjangnya ya. Panjangnya saluran 31 tadi sudah di data di Excel itu 100 lalu batu kali 0,025 Nah, kita juga menganggap bahwa ada ada aliran di titik 3 yang dari saluran sebelumnya itu ya. Nah, itu nanti kita masukkannya di titik ya. Bukan di salurannya di titik. Jadi, kita setting salurannya dia. sekarang saluran 2 sama bentuknya rektangular dengan kedalaman 0,3 saluran 2 yang mana ini? Oke, panjangnya 20 meter koefisien kekasaran 0,025 Lanjut saluran 3 dan seterusnya ya. selamat menikmati sebentar, ini saya kok ragu-ragu ya kenapa saluran 4 kok di sini anunya keterangannya kalau saluran kan di tengah ya ini kenapa di sini saya coba geser dulu ya jangan-jangan ada salah letak nggak apa-apa sih baik ya saluran 4 kita setting panjangnya 42 panjangnya 100 kekasarannya 0,025 nah terus saluran 5 ini kan saluran pembuangan akhir kita pakai bentuknya gorong-gorong jadi seperti yang anda desain itu kedalamannya saya bikin sama ya 0,3 dengan panjang 4 meter koefisien kekasaran karena bahannya beton jadi 0,013 baik untuk selanjutnya kita lakukan setting dari titik ya setting dari junction kenapa kok junction ini harus disetting karena sebenarnya di junction atau di titik-titik 1,2,3 dan seterusnya itu ada bangunan yang namanya bak kontrol ya saya belum menjelaskan ini nanti di hari terakhir aja karena gak masuk tugas ya bak kontrol ini di SUMM ini identik dengan junction kita setting ya untuk junction 1 titik 1 nah ini yang perlu kita setting adalah inflownya ya titik 1 ini mana ini ya atau kita mulai dari hulu dulu ya titik 3 ya titik 3 titik 3 ini kan menerima debit dari saluran sebelumnya nah itu perlu kita masukkan disini inflownya inflownya yang kita pilih adalah time series karena debitnya itu sendiri fluktuatif ya ini memang asumsi sih jadi kita pakai data yang ada di Excel tadi kita asumsikan debit dari saluran sebelumnya itu gak muncul setiap saat tapi hanya pada jam-jam tertentu jadi bisa karena hujan bisa karena limba rumah tangga ya tadi munculnya jam 3, 4, 5 selebihnya tidak ada ini apa debit bulu gitu ya saya beri nama debit dari blok bulu oke oke kita pilih disini inflownya debit bulu kemudian elevasinya berapa untuk titik 3 itu sesuai data yang kita masukkan ini bukan elevasinya tanah ya tapi elevasi dasar saluran jadi sebenarnya SUMM ini kalau kita mau hitung pakai SUMM full ya sudah kita gak usah hitung manual tapi karena kita sudah menghitung manual berarti SUMM ini digunakan untuk mengkontrol apakah hitungan kita itu oke secara luapan jadi belum tentu ya sudah kita desain itu kondisinya 100% aman itu belum tentu karena yang pernah saya jelaskan waktu dulu itu tidak tidak ada efek backwater yang digambarkan dari hitungan kita jadi itu akan dihitung melalui program ini jadi ini yang kita tulis adalah elevasi dasar nah ini kebetulan ini saya pakai angka buatan ya 450 terus ini kedalaman maksimumnya kapasitasnya ini saya buat 0,3 seperti itu lalu titik 1 titik 1 ini tidak ada inflow karena diasumsikan hanya masuk ke titik 3 elevasinya untuk titik 1 449 kedalamannya 0,3 oke lalu titik 2 ini ya titik 2 ini inflownya tidak ada elevasinya disini 448 lihat di excel ya kedalaman maksimum juga saya coba pakai saluran jika didesain 0,3 lalu titik 9 titik 9 ini elevasinya 450 kedalamannya juga sama kemudian 4 elevasinya 448 5 dengan kedalaman 0,3 demikian untuk setting junction kita lanjutkan untuk setting outfall jangan lupa ada gorong-gorong terakhir pembuangan disini ini kita setting juga elevasinya yaitu 447 di excel nanti data-data ini dengan demikian kita sudah selesai men-setting semua objek yang ada di SWML ini kita mudah-mudahan tadi tidak ada yang ketinggalan dalam inputnya sekarang coba kita running untuk stasiun hujan stasiun hujan satu ini untuk stasiun hujan ini harus kita setting time series kita pakai yang hujan jam ini tadi lupa menjelaskan ini di setting disini bukanya jadi rain gauge stasiun hujan nanti akan muncul properties series name ini kita tulis hujan jam itu sebenarnya data yang kita inputkan yang bentuknya segitiga tadi oke ya ya kita masuk ke penyesuaian waktu simulasi ya penyesuaian waktu simulasi ini bisa dibuka di simulation option kemudian dates nya ini kita coba simulasinya berakhir jam 23 gitu ya itu project kemudian 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 sebelum kita merunning program kita setting dulu option nya itu di project browser ini ada menu option paling atas ini di klik ini ada option berupa general ada dates ada time step dan seterusnya untuk general ini kita bisa pilih metodenya kita mau pakai metode steady dynamic kinematic itu bisa dipilih ya pakai curve number kita pakai yang default aja metodenya curve number begini lalu tanggal simulasinya ya tanggal simulasinya ini kita tadi kan menganggap hujannya terjadi jam 1 sampai jam 7 untuk pagi enggak ada hujan sehingga end of analysis nya ini harus kita setting sampai jam 23 sampai jam sampai tengah malam jadi mulai pada tanggal itu ya pada hari ini ya ini kebetulan harinya tadi kita pakai current date jadi hari ini jam 00 tadi pagi gitu ya sampai nanti malam jam 11 itu kondisinya seperti apa ini kita oke terus kita coba running lagi ya jika sudah keluar persentase errornya ini berarti hitungannya benar artinya akurasi kita itu plus minus sekian persen ya runningannya udah benar seperti itu untuk cara runningnya ya sekarang kita lihat untuk hasil akhirnya seperti apa kita buka di projek report ya report lalu summary ya ini adalah hasil akhir pertama yang bisa kita lihat berupa tabel banyak parameter di sini tapi kita hanya melihat yang ini ya link flow link flow ini maksudnya saluran atau konduit-konduitnya itu debitnya berapa sih ini bisa kelihatan ya saluran 1 itu yang mana sih yang ini saluran 1 debitnya 0,3 saluran 2 0,3 kemudian saluran 4 0,01 begitu ya dan kita bisa juga melihat node flooding node flooding node flooding ini maksudnya yang meluap itu yang mana ada apa enggak ya kalau ada menu node flooding berarti ada luapan di kasus kita ini enggak cukup ya nah itu bisa kelihatan di titik 2 di titik 2 itu meluap sama di titik 3 titik 3 sama titik 2 itu meluap jadi enggak cukup meluapnya itu jam 5 sore terus meluapnya selama 3 jam hours of hours of flooded 3 kemudian hours of maximum flooding jam 5 sore jadi nanti kalau kondisi ini kita terapkan real time kita bisa tahu bahwa nanti sore itu jam 5 itu bakal meluap saluran di titik 2 titik 2 sama titik 3 gitu ya titik 1 nya kok enggak ya ya terus kalau mau kita lihat di output yang kedua itu kita bisa tunjukkan ini ya profile plot di klik kita mau melihat profil muka air di saluran berapa misalnya titik 3 sampai out 5 ya jadi dari sini ke sini ke sini itu berapa kita klik find path lalu klik ok nah bentuknya seperti ini kalau kita mau lihat fluktuasinya airnya bagaimana itu kita buka map ya lalu links links itu saluran ya lalu kita klik flow lalu kita simulasikan di sini ya caranya mensimulasikan itu kita klik play ya dilihat ya bahwa disini time seriesnya berjalan dari jam 00 malam terus jam 1 jam 2 sampai sore kita lihat nah itu bisa kelihatan bahwa airnya akan naik mulai jam berapa tadi ini kita undurkan ya simulasinya ya mulai di ya mulai mulai sekitar jam 1 mulai ada kenaikan muka air ya maksimumnya jam 5 sore seperti data di tabel ini output di titik 3 sampai output 5 jadi disini ya kalau kita ingin lihat yang dari 9 sampai 2 itu bisa itu tadi kan kebetulan tidak menerima debit dari saluran sebelumnya kan titik 9 sampai ke out 5 ya jadi saluran 345 jadi kalau punya gambar seperti ini Anda bisa dibilang tidak usah gambar potongan memanjang gitu ya pakai cat itu kita coba running lagi ya ya kayaknya sih saluran 9 5 tidak meluap begitu ya 9 4 tidak meluap coba kita play lagi ya 9 9 4 nya tidak meluap 4 2 nya tidak meluap tapi 2 5 nya meluap begitu ya berarti kita bagaimana saluran kita tadi tidak bisa kita desain dengan kedalaman 0,3 ya jadi harus kita lihat misalnya semuanya saya bikin 0,8 saya lihat punya hoki dia pakai 0,8 semua ya bukan semua paling besar maksudnya jadi ini kita ubah misalnya maksimum datenya jadi 0,8 gitu ya jadi 0,8 kalau sesungguhnya Anda disesuaikan sama hasil desainnya ya jadi sebentar titik 1 tadi meluap jadi 0,8 titik 2 nya juga meluap titik 3 ini meluap titik 4 tidak meluap jadi saya biarkan 0,3 titik 9 juga tidak meluap yang diubah tidak cuma junction linksnya juga kita ubah di konduitnya ini untuk saluran 1 ini saya ubah jadi 0,8 kapasitasnya saluran 2 juga 0,8 saluran 3 tidak saluran 4 tidak saluran 5 jadi 0,8 seperti ini lalu saya coba running lagi mari kita lihat bagaimana tadi dampaknya ke hasil perencana kita coba map ini kemudian kita running lagi sudah kelihatan bahwa salurannya makin gede yang titik 3 sampai 5 ternyata sudah cukup salurannya kapasitasnya cukup kita lihat jadi gini yang hijau ini adalah batas atasnya saluran kemudian airnya tadi ditunjukkan oleh yang arsiran warna biru siang tadi kalau mau tahu pastinya berarti kita pesam ring terus kita lihat disini ada tidak menu flooding tadi flooding itu luapan banjir kalau tidak ada menu flooding berarti desain kita sudah aman ada menu yang bisa kita tampilkan lagi untuk melihat luapan terjadi jam berapa jadi kita pakai graph ini graph terus kita pilih yang mau kita tampilkan itu dari salurannya atau dari titiknya atau dari dashnya ini kebetulan saya nyoba dari salurannya jadi saluran 5 debit atau flow nya berapa bentuknya seperti ini jadi saluran 5 itu nanti akan mengalami debit 1, sekian sekian ini kalau mau dikeluarkan bisa legend nya tapi saya tidak menjelaskan secara detail itu nanti ternyata saluran 5 itu mengalami debit puncak jam 3 sampai jam 17 sekian tadi ini nanti penting bagi kita kalau kita mau membuat peringatan dini banjir kalau di saluran peringatan dininya paling dari komunitas atau dari warga saja tapi kalau kita gunakan program ini untuk merunning dari debit yang banjir dari sungai ini sangat bermanfaat data-data informasi semacam ini